Persib Kediri Sebanyak 30 pemain digerahkan oleh tim asal kota Tahu tersebut Divaldo pun menyebut, anak asuhnya sangat antusias menyambut kelanjutan kompetisi Karena inilah tujuan utama tim ketika terus berlatih di tengah vakumnya Liga 1 Semuanya dalam motivasi yang tinggi setelah hanya berlatih tanpa ada kejelasan Liga 1 akan bergulir lagi atau tidak Tutur pelatih Persib Kediri tersebut Situasi ini lantas membuat klub peraih trofi Liga Indonesia 2003 dan 2006 itu bisa lebih mengarahkan seluruh programnya dengan tepat Sekarang, semuanya sudah pasti Pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik serta bekerja keras, Beber Divaldo Persib Kediri bakal menuntaskan kewajiban untuk menjalani enam laga yang tersisa di putaran pertama Liga 1 selama sistem bubble di Jateng dan Yogyakarta Setelah melawan Persib Bandung, Renan Silva dan kawan-kawan akan meladani Persija Jakarta 10 Desember 22 dan Persebaya Surabaya 13 Desember 22 Sementara tiga jadwal lain adalah Persik melawan Dewa United, 17 Desember 22, Persik Kabo, 21 Desember 22, dan Bayangkara FC, 23 Desember 22, mendatang Wajib rotasi, menjalani enam pertandingan dalam 16 hari, jelas membuat jadwal yang akan dijalani Persik Kediri sangat padat Dan untuk ini, Divaldo Alves sepakat bahwa rotasi pemain menjadi kewajiban untuk tetap menjaga performa tim agar lebih stabil Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya